oke let's go mereview cara menyerang formasi 4213 andalan dari Draco Alcio ya oke berhubung saya memang di fase fase sebelumnya pakai formasi ini dan selalu tembus ke Divis 1 sekaligus top global ya top 1000 global pakai squad 4213 default dari Konami oke sebelum ke gameplaynya alangkah baiknya kalian subscribe dulu untuk channel Draco Alcio agar kalian bisa mampir-mampir di live streaming atau kalian bisa melihat konten-konten melawan top global atau melawan pro player-pro player e-football mobile ya oh iya mohon maaf Draco Alcio di fase kali ini memang agak kurang ngepus Divis 1 ya terbukti kita masih di Divis 1 dengan ranking 15.000 ya 16.000 atau 15.000 ya lupa ya oke kembali ke MP mencoba disana Draco Alcio lewat PA3 Umpan Crossing hampir saja bisa terdapat dimanfaat kalau Draco Alcio oke tenangan jauh oleh keeper apakah bisa Draco Alcio uh gila cuy Guardiol Draco Alcio otomental kayak gitu uh bahaya-bahaya oke bagus oke build up dari belakang Draco Alcio lewat Guardiol Umpan kepada Wan Bisaka tenang berlalu Umpan pada serangan kilat ini dia oke bagus padahal Luz Biko Umpan kepada Malaysia oke tenang-tenang Umpan kepada Pape Sudan yes kalian bisa lihat sendiri ya itu adalah serangan kilat dari Draco Alcio serangan andalan dari Draco Alcio yang mengandalkan umpan-umpan kilat di setiap pemainnya tadi ya mulai dari Wan Bisaka umpan kepada Luis Biko umpan kilat kepada Messi dan dikembalikan lagi kepada Luis Biko dikembalikan lagi ke Messi dan memancing lawan ya si Messi yak liu sementar terus umpan kepada Pape dan akhirnya si Pape tadi bisa menceploskan ke gawang lawan sehingga Draco Alcio unggul 1-0 oke kembali kembali mencoba disana umpan kepada striker oh hampir saja oke tenang lebih dahulu build up dari belakang lewat Luis Biko apakah kita bisa mencetak 1-0 lagi lewat-lewat Messi umpan kepada Luis Biko gila cuy serangan kilat dari Draco Alcio memang sulit diantisipasi ya maka tak heran memang ini adalah andalan dari Draco Alcio serangan kilat ada lagi nanti serangan sekitiga ya semoga kita bisa untuk pola serangan kombinasi sekitiga ini yang mencoba disana Mbak Pei kepada Petri oke angkara Petri angkara Petri ternyata si ke depan oke tenang mal certain gak sih oke bagus double touch umpan kepada Petri Mbak Pei maksudnya umpan kepada Paul hampir saja lepas tadi kalau lepas auto fix goal sih oke tenang lebih dahulu dari tengah Messi umpan sekitiga ini dia kombinasi sekitiga umpan kepada Luis Biko tenang tenang oke tenang oke tenang liuk liuk pancing pergerakan tim lawan oke Lionel Messi oke tenang double touch blessing selesai sudah oke ini dia yang saya maksud kombinasi serangan sekitiga yang mana disini ada Lionel Messi depaul dan Mbak Pei yang membentuk yang membentuk hampir sekitiga yang mana disini Lionel Messi umpan kepada depaul umpan kepada Mbak Pei umpan lagi kepada Messi dan disisi bawah ada Luis Biko yang kosong melompong ya sehingga Lionel Messi umpan kepada Luis Biko dan kita pancing untuk back lawan biar dia tidak bisa untuk menutup pergerakan dari pemain dari Drago Alcio kita lihat liuk umpan kepada Messi yang leluasa ketika dapat menerima Luis Biko dan sedikit double touch blessing dan selesai sudah akhirnya kita bisa menyetak dua gol ya sehingga skor sementara 2-0 untuk keunggulan Drago Alcio oke di dua gol ini kita bisa mereview serangan kilat yang pertama gol pertama serangan kilat dan yang kedua serangan kombinasi sekitiga serangan andalan dari Drago Alcio yang akhirnya kita bisa mencetak gol lewat dua serangan ini ya serangan kilat dan kombinasi segitiga mencoba disana Drago Alcio apakah bisa untuk mencetak tiga gol oke terambil lalu defend-defend apakah bisa Drago oke bagus oke tenang tenang oke umpan kepada De Paul umpan kepada Messi terlalu memaksa oke bagus serangan balik dari Drago lewat Luis Biko umpan 1-2 kepada Mbappe segitika hampir saja kombinasi segitiga dari Drago Alcio berhasil ya namun dapat digagalkan oleh tim lawan oke tenang berlalu umpan pada Patri 1-2 kepada Messi umpan lagi uh hampir saja serangan balik dari tim lawan apakah bisa lewat sisi tengah disana tenang berlalu umpan kepada Marodon Mausiala mausial umpan kepada uh Mbappe hampir saja oke anjay bahaya cuy oke bagus tenang apakah bisa duel oke nampaknya galah dua oke serangan balik dari Drago tutup loh oke nampaknya si Botak Konami sudah membeli tanda berakhirnya bapak pertama kita masih unggul 2-0 lewat dua kombinasi serangan serangan kilat dan kombinasi serangan segitiga dari Drago Alcio sehingga kita bisa mencetak dua gol di bapak pertama ini oke tidak akan berhenti disitu saja Drago Alcio kita akan berusaha lagi untuk mencari serangan andalan dari Drago Alcio coba disana ewasi setengah umpan kepada Paul umpan kepada Messi 1-2 yang baik 1-2 umpan segitiga yang sangat bagus sekali antara Messi de Paul dan Bape apakah bisa double touch placing dan hampir saja tadi kalau lepas auto gol cantik oke tenangan pojok oleh Drago Alcio lewat Luis Vigo apakah bisa dia oke main takut sundul hampir saja oke defense defense serangan tim lawan lewat siteng oke bagus kumpan kepada Messi tenang kumpan kepada Luis Vigo tenang oke langsung ditutup sama kumpan kanjir bagus de Paul nih bos umpan kepada Luis Vigo hampir saja tadi kalau lepas auto lolos oke tenang defense nampaknya tim lawan kesusahannya ketika memulai serangan dari sisi tengah uh uh Mbappi kok kayak gitu ngambil tajuk oke tenang lewat musyala kumpan kepada Rondon oke defense oke bagus serang apakah bisa lewat Messi umpan kepada Mbappi tenang lihat mencari lawan de Paul oke bagus bisa ini 1-2 yang bagus Mbappi tenang umpan kepada Luis Vigo uh terlalu memaksa oke serang balik dari tim lawan lewat setengah apakah bisa Drak membendung serangan dari tim lawan lewat Maradond tenang mencari lawan lewat siap oke bagus serangan balik dari Drak 1-2 yang baik terlalu maksang serangan balik dari tim lawan apakah bisa Drak oke bagus barrio oke serangan oke terupas kepada Luis Vigo bisa oke bagus oke tenang disana Mbappi fix goal akhirnya kita bisa mencetak lewat umpan dari Luis Vigo sehingga dapat disesuaikan dengan mudah oleh si Mbappi sehingga goal sementara 3-0 oke di Bapak kedua ini kita akan sedikit mengganti beberapa pemain yang kelelahan si Rumi masuk Epic Booster Rumi dan Epic Booster Ones masuk ya menggantikan si Messi dan si Mbappi oke lanjut di Bapak kedua ini apakah kita bisa membantai tim lawan oke akhirnya kita bisa membantai player divisi 2 namun disini Drakwalcio tidak akan menyerah begitu saja tidak akan berhenti ya maksud saya tidak akan berhenti 3 goal kita akan menambah 1 goal lagi lewat serangan serangan andalan dari Drakwalcio umpan 1-2 yang bagus oke segitiga kombinasi serangan kita dan dapet dihalau baik oke bagus disana oke kosong disana Petri langsung ditutup oke tenang oke kesalahan dari tim lawan fix goal akhirnya kita bisa mencetak goal lewat kesalahan dari tim lawan sehingga kita bisa menambahkan skor sehingga skor 4-0 untuk keunggulan Drago Alcio mencoba disana Petri umpan pada Rumi oke tenang tenang Rumi Rumi uh anjay tenang double touch double touch lagi uh langsung ditutup oke tenang defense apakah kita bisa mencetak 1 goal lagi atau bahkan tim lawan bisa memperkecil keunggulan yang tenang lebih lalu defense langsung di ap2 pemain oke tenang satu oke bagus disana Rumi oke tenang Rumi 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 angkara Rumi fix goal berhubung disini tim lawan defense agak terlalu high atau terlalu ke depan karena dia bar 1 dan si Rumi yang mempunyai kecepatan 99 plus jadi si Petri auto terupas kepada si Rumi alhasis si Rumi lolos dan ngacir ke depan sehingga dia berhasil mencetak goal hewat terupas dari si Petri ini pentingnya Draco Alcio memiliki umpan-umpan di atas 80 plus sehingga umpan-umpan kepada striker berhasil dengan akurat sehingga kita bisa menambahkan score sehingga score sementara 5-0 untuk keunggulan Draco Alcio oke kembali ke game film mencoba disana Draco Alcio lewat di tengah apakah bisa kita mencetak satu umpan yang sangat bagus kombinasi segitiga kilat oke tenang di sana ada battery oke tenang umpan closing sunul gimandang oke sudan yes akhirnya kita bisa ya kalian bisa lihat serangan 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 kilat dikombinasikan dengan serangan segitiga dari Draco Alcio sehingga membuat tim lawan atau back lawan kocar kacir ini adalah rahasia serangan dari Draco Alcio serangan kilat dan serangan segitiga yang membuat Draco Alcio selalu tembus ke Divis 1 bahkan di top 1000 global di setiap fase akhirnya kita bisa review serangan dari Draco Alcio sehingga skor 6-0 untuk keunggulan Draco Alcio di babak kedua ini namanya tim lawan tidak mau menyerah tidak mau keluar dari inggame dia tetap berusaha respek dari tim lawan ini nampaknya si botak konami sudah mempulih tanda berakhirnya babak kedua ini sehingga skor akhir 6-0 untuk keunggulan Draco Alcio oke itu dia untuk review dari serangan serangan rahasia dari Draco Alcio yang pertama serangan kilat serangan kombinasi segitika dan dua gabungan serangan kilat dan kombinasi serangan segitika cukup sekian untuk review rahasia serangan dari Draco Alcio yang selalu tembus di V1 bahkan top global oke jangan lupa like, komen, dan subscribe kembali kembali